Intro Festival dan pagelaran di Palembang dalam menyambut hari kemerdekaan dalam catatan sejarah Generasi bujang gadis tahun 90-an pasti ngerasoke dulu adoy yang namunya pawai Rasonya ditunggu-tunggu nian pawai ini Generasi melenial laidak ngerasoin Pawai ini sepenggal catatan sejarah Palembang yang menjadi kenangan Dan pecahnya bakal ada lagi yang menyusul Video kali ini kita akan berbincang mengenai Apobae yang digawiki oleh Wong Palembang dalam menyambut hari kemerdekaan di masa lalu Dan cak manunian sejarah adonyo acara-acara ini Karena itu tonton video Mang Dayat sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang Mohon dukung Mang Dayat untuk terus mengangkat dakwah Sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya Terima kasih Apa kabar mancebice? Salam sedolor dari Mang Dayat Dari dulu ke dulu kota Palembang termasuk kota yang selalu semarak dalam menyambut hari kemerdekaan Ada yang nyebutnya tujuh belasan Ada juga yang nyebutnya keinciran Nah banyaklah pokoknya istilah lainnya Peringatan Hari Rayo kemerdekaan ini Waktu Mang Dayat kecik dulu rasanya seneng nian Di Sigalobucu kampung pastilah ada lomba-lomba Di kantor-kantor bos pegawai juga ada Sampai di sekolah juga ada Ladas nian pokoknya Tapi sekarang ini lah beda nasib Sama anak-anak milenial Mereka gak sempat nyecip gawai-gawai cah ini Ditambah lagi dengan adonyo pandemi yang berkepanjangan ini Makin pidem gawai-gawai cah ini Untuk mengenang cerita bingen Mang Dayat berbincang dengan sejarawan Palembang Yaitu Kakanda Kemas Aripanji Untuk bercerita apobae Acara-acara bingen dalam ingatan kami Dan kapan gawai ini mulai ado di Palembang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pertama Bang Dayat kalau kita ngomong soal merdeka Atau hari kemerdekaan berarti kan ada kaitannya dengan hari kemerdekaan 17 Agustus Namun karena ditanya apakah ini kebiasaan ini baru dimulai 17 Agustus atau sebelumnya Nah ini masalah kan Kita jelaskan dulu Di jaman penjajahan kolonial atau Belanda Itu sebenarnya perayaan-perayaan itu sudah ado Tapi perayaan itu diperuntukkan Bedahnya itu diperuntukkan untuk menyambut hari ulang tahun Ratu Belanda Wilhelmina Jadi karena kita ini dijajah oleh Belanda Kemudian mereka ada ulang tahun Kemudian di instruksikan kepada seluruh daerah jajahan Negeri jajahan untuk merayakan hari ulang tahun itu Nah maka senusantaranya diadokanlah perayaan itu Kalau tidak salah waktu itu dilakukan setiap akhir bulan Agustus Bukan 17 Akhir bulan Agustus 30-31 Jadi setiap akhir bulan Agustus diadokan perayaan Dan memang diperintahkan Dan bahkan diliburkan Nah itu juga sejarah lebur berarti Jadi pegawai-pegawai Amtena-amtena itu diliburkan Memang dihususkan untuk merayakan Mereka balik ke kampung masing-masing Ke rumah masing-masing Bahkan di kantornya juga masing-masing Mengadakan perlombaan-perlombaan Muncul lah ada lomba-lomba Minang, Tarik Tambang Oh jadi itulah dari dulu Lah dari dulu memang Cuman ketika momen berubah Nah ini yang pentingnya Ketika kita berhasil Merdeka Merdeka 17 Agustus 1945 Perayaan itu tetap diadokan Tapi momennya jadi ganti Jadi berubah Tidak lagi memberingati hari ulang tahun Tapi kita menyambut hari kemerdekaan Rumput Indonesia Dan itu juga diperkuat oleh pemerintah kita Dan malah ini presiden sekolahnya Dulu menganjurkan Untuk selalu menanamkan nasionalisme Rasa cinta tanah air itu Tetap kita adekan Perayaan Sekalum macem Maka tetap yang sudah berjalan Tetap dilanjutkan Yang belum ditambang Jadi makanya muncul itu Nah kemudian di Palembang ini kan banyak tradisi nih Patamang Dayadadikan tradisinya apa Ben? Misalnya Setiap Agustusan Kalau kita ngomongnya Agustusan Ada lomba kenceran Di wang Palembang kenceran Nah kalau secara Indonesia ini Lebih dikenal lomba bidang Bidang Jadi kenceran Bidang biasanya setiap bulan Agustus itu ada lombanya Sejak zaman bulan itu sudah ada Tapi dalam rangka Ratu tadi bedanya Ini begini Mang Dayad Mang Dayad itu berbeda ketika kalau kita sudah merdeka Peruntukannya untuk Proklamasi Proklamasi tadi Tapi kalau sebelum merdeka Itu untuk menyebut hari ulang tahun Ratu Wenghemina Jadi dua momen yang berbeda Tapi tetap dilaksanakan Tradisi ini Selain ada kenceran Juga diintruksikan Untuk menghias Kampung-kampung Setiap lorong Setiap sini Menghias Tapi itu tidak dipaksakan Siapa yang gak labe pada waktu itu Apa ada lomba atau apa? Belum ada Waktu itu cuma teman himbawan itu Untuk kelihatan semara Meriam Ya tentu Seadonya pada waktu itu Yang penting kelihatan Semara dan meriam Nah kemudian Ada kebiasaan kita Uang Klembang ini Biasanya buat Oleh-oleh untuk anak-anak Kalau kita punya beda kecil Dibuatkan kapal-kapal lah Nah Apa Istilah uang kita ngomong telok abang Kapal telok abang Kapal telok abang Apa disebut dengan kapal telok abang? Karena ada teloknya yang wano abang Disitunya bawahnya ada kapal Nah Dalam perkembangan Bisa pesawat-pesawatan Ya sekarang banyak yang jawab pesawat Iya Kalau dulu kan identik Kalau kita peradaban Sungai musih Sungai musih ini Jadi dibuat ke kapal-kapalan Tapi dalam perkembangan Ada juga Pesawat terbang Mobil-mobil dan lain sebagainya Pokoknya tergantung Kreasi si pembuat Tapi intinya Ada mainan Ada telok abang Nah Uang-uang tua dulu Uang tua kita dulu Memang dayak biasanya Melike itu sebagai oleh-oleh Sebenit Balik dari berjalan Ngajak ini kan Asda nih Melikin tuh anak Atau anaknya diajak langsung Dan itu menjadi kenangan Dewe Kenangan tersendiri Ngalami Ngalami Ngapau Kulau nemonin juga Nemanin Kalau 17 Agustus tuh Pasti menenek gitu Nah jadi itu memang menjadi ciri khas Setiap Setiap tahun Setiap 17 Agustus Itu menjadi tungguan Kalau jadi gitu Jadi selain telok abang Ada telok ukan Oh iya Ada telok ukan Juga ada Apa ya Tanjepin Banyak sih makan Makanan yang lain Nggak apa-apa ya Jadi Itu yang menjadi tradisi Nah Ada lagi perbedaan Di jaman Jepang Di jaman Jepang Menjelang kita nakmerdeka itu Waktu kita Kita dikuasai oleh Jepang Kan 30 tahun kan Kita dikuasai Jepang itu Jepang itu juga Memberi sinyal men Kalau kamu nakmerdeka Ya bersiaplah Nah disitu ada instruksi Akagani dan kawan-kawan Pada waktu itu Pemuda Kita nak nyambut 17 Agustus itu Setiap kampung Harus masang bendera merah putih Dengan bendera merah tertas Itu pas Sebelum proklamasi? Pas nak proklamasi Pas nak proklamasi Jadi proklamasi kan selesai ya Sudah pas proklamasi itu Kita kan menyambut Palembang ini kan ada proklamasi deh Baca proklamasi lagi 8 hari setelah proklamasi itu Nah persiapan 8 hari Itu ada perintah Dari rombongan Akagani dan kawan-kawan Untuk memeriahkan sekota Belembang Ini dengan cara masang Mengedai katanya di kamar Apa? Bendera-bendera kecil Pokoknya atribut yang berwarna merah putih Apapun bentuknya Intinya boleh kertas krip Kalau uang zaman dulu kan rajin Boleh pasang umbul-umbul Tapi simbol merah putih Makanya itulah sejarah Setiap 17 Agustus Uang menghias kamu dengan bendera merah putih Itu dimulai dari itu Nah kalau sebelumnya tidak kertas merah putih Karena kita kan belum merdeka Nah itu Kalaupun dipaksakan Merah putih biru Tidak kalah Karena merasa Ah ngapain bendera Belanda Caga ada perintah itu Tapi itu berarti di jaman Jepang Jadi transisi Jepang ke Indonesia Jepang kemerdekaan Karena kita kan pengambil alihannya dari Jepang Nah ada 8 hari Dari proklamasi ke tanggal 2017 23 Agustus itu Kita kan baca proklamasi dewe di Kantor Ledeng Kantor Ledeng iya Nah itu rombongan Akagani ini Memerintahkan kepada para pemuda TKR pada waktu itu Untuk membuat penyambutan yang meriah Nah makanya itulah sejarah setiap kampung Ditempel Iwano Merah Putih Makanya di Dini-Dini gak lah ditulis Cuma hidup atau mati Atau merdeka Pokoknya dibuat meriah Pantes kato-kato-nya sampai sekarang Masih pakai kato-kato merdeka Hidup otomatis Jalan macem ya NKRG hari mati Baru itu baru Baru itu sekarang ya Baru Gak boleh nganyang Jadi istilahnya itu Munculnya waktu itu Momen yang mau bayar Nah Kalau inget Kulo dulu Waktu masih kecil Masih ngemonin itu Ada pawai kan ya Iya Nah jadi pawai itu Tadi masih kaitannya dengan pawai Tadi kan jaman Belanda tadi ya Kalau Belanda kan tetap dia Tujuannya Memeriahkan Tapi di Kito Dirubah momen Pawai diadakan untuk unjuk kekuatan Nah pada waktu seluruh organisasi Seluruh elemen Seluruh unsur masyarakat Diundang untuk memeriakan Bahkan sekolah-sekolah pun diminta Untuk hadir pawai Nah pawai itu menunjukkan Bahwa kita Eksistensi Eksistensi itu bahwa kita sudah merdeka Dan itu bagian dari nasionalisme Itu juga sebelumnya sudah ada? Ada tapi beda momen Dan tidak sama dia Setelah merdeka Karena kalau yang setelah merdeka tuh Semua unsur tuh terlibat Artinya pawai itu tuh pada saat setelah kemerdeka Langsung ado emang ya? Langsung dibuatnya ado Setiap tahun Jadi kita mulai ke 45 ya 46-47 itu sudah mulai Tapi dia bertahap Tidak langsung ramai kan Masih kecil-kecilan Terus Sama cak Di jarak kubur lah Awalnya kecil Sekarang besar Gitu kan main Nah Sekarang yang yang cak ini nih Apakah pandemi Apakah anda katik lagi? Kalau dua tahun terakhir ini Jangan dikata ke Iya Makanya Kalau lama-lama anda katik Takutnya lupa Dan itu sebagai menjadi sesuatu yang hilang Kalau kita Jadi Peradaban Kebudayaan Tradisi Itu kan dilakukan setiap Kali Setiap kali Setiap tahun Setiap momen Kalau dia itu Sekali tidak dilakukan Terus berkali-kali Tidak dilakukan Akhirnya muncul kemalesan Dan lupa Akhirnya Terus lah Ada lomba juga Ada apa Nah Nah makanya sekarang kita Karena momennya ini lagi pandemi Mungkin orang tetap melaksanakan Menurut saya Saya masih melaksanakan Tapi caknya Banyak ke semidaring Online semidaring Tua abang masih jual Tapi Tidak kata itu lo an Iya Kata itu lo an Lo kan nak nonton Tumak awak Itu Dia itu ada Tua abang itu kan ada kipas Wah senangnya Kan betul Dia kan sungguh-sungguh Banyak angin Yang jelas Waktu itu Momennya duo Melihat lo abang itu Jadi kalau Dia nak nonton Kencera Nonton lidah Kan parkir di sana Melindungi lo abang Yang anak tadi Mahal Iya nenteng Itu lah resiko Kalau Kalau ngalak dulu tuh Beli tuh ya jauh-jauh hari Kelu abangnya Ngawe dewe Rata-rata kan Mak kita pacak dulu ya Itu istilahnya Itu Awe mensiasa nih Bukan mudi Jadi yang memang sudah lama ado Itu sebenarnya Artinya dari bidang Sudah lama Mangcek-bicek Bidang sudah lama Kemudian termasuk Nias ke kampung Ternyata sudah lama juga Tapi sudah semeria sekarang Iya Itu juga sudah dari zaman dulu Dan lomba-lomba tadi Termasuk batang pinang juga sudah Batang pinang Manjat batang pinang Nah itu Uji kita manjat jambi Iya iya Caman dulu jambi Yang keempat adalah Tadi bidang Eh apa pawai 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 ini yang Ya mungkin yang lomba manjat pinang Segala macam Masih pacak lah ya Yang sifatnya lomba itu diadakan Masih Baik dari Secara institusi kantor Maupun kampung-kampung Nah kalau yang Lomba bidang Apakah yang enceran uji kita Itu biasanya antar kampung Beda dong Ada perubahan lagi Antar pusaha Iya kaget itu Dulu juga itu Dia di lombakan itu Antar kampung Jadi semangat itu Memang berjuangnya tinggi Nah pernah ngangkat Nampung kampung tadi kan Kemalu kampung itu kalah Nah itulah yang nyebab Ke kenapa Beda 10 lulu Itulah yang nyebabnya Ke uang berbondong-bondong nonton Iya Mana yang dahi kampung kami Iya mana yang kampung kami Dia kan ada kebanggaan Support Nah support Nah jadi itulah yang rami Nah sejak Di tahun 80-an 80-an menjelang 90-an Itu dirubah Karena mungkin karena pendanaan Dia minta sponsor Nah ketika minta sponsor Sponsor menetapkan Kalau pakai sponsor Pakai nama perusahaan kami Iya Nah disitulah mulai Begoyur sepi Bang Gaya Nampung masyarakat Sudah merasai Tidak punya bagian dari dia Padahal sebenarnya Sponsor boleh masuk Jangan menghilangkan Jangan menghilangkan Utusan kampung tadi Ini bidar 10 lulu Ini bidar 35 lir Ini bidar 29 Ini bidar 15 lir 17 lir Biar telah Sampai ada keluar jaman dulu Mitos-mitos Oh itu menang tuh Singapura Digawa oleh Boyo Putai Biasanya yang menang Dari daerah-daerah sebelah sana Kedukan ke sana Kedukan, keramasan Daerah-daerah sana Karena ada mitosnya Siapu yang nak menang Nambatkan bidar Itu di Prasasti Kedukan Bukit Kalau jaman Belanda Dibawa nih Dulu Dikampatkan Tidak tahu Itu Prasasti Jaman Belanda Itu salah satu bukti Bahwa bidang itu Sudah ada dari jaman Belanda Di jaman Merdeka Itu masih dilakukan Tapi ritualnya Tidak lagi ditampatkan Di Prasasti Prasasti Lirat angkat Prasasti Kedukan Bukit Adalah proklamasi Lomba Dalam angka proklamasi Itu lagi biar menang Cuma-cuma Nah Jadi Tidak nemu lagi Kita sudah Sudah 2 tahun 3 tahun ini Pawai lah lamu hilangnya Kalau Pawai udah lamu Sudah mulai dari 98 Pawai sudah Sejak diganti Prawai ini Apa pameran Pameran yang Perusahaan-perusahaan yang Apa Pembangunan Pawai Menemukan Pawai keliling Nah itu yang membuat Akhirnya Orang kan sudah Ya dulu Sebelum ada PS Di apa namunya itu Kampus Kampus tuh Nah Dulu di situ ya Ada Pawai pembangunan Namanya Isinya Usaha-usaha KM segala macam Usaha-usaha Jualan di situ Promosi lah Istilahnya Pawai yang di jalan Tetap ada Kalau Dakati Pawai di jalan Itu Sudah 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 Kalau Dakati Kenceran Dakati Lomba Bidan Juga Jembatan Proyek ini Ampera Penung Misalnya Lomba Jam 2 Jam 1 Lomba Nunggu Takut Bagian tempat Di sini Yang beruntung Yang rumah-rumah Di pinggir sungi Memang Kami dulu Tempat-tempat Jadi Dia nyiapkan Tempat Midang Sanak Pamili Diundang Kami dulu Beruntung Yang ada Gogoan Penggir sungi Dia mengundangi Keluarganya Yang jauh Yang mumpul Di rumah Dan nonton Dari rumah Makanya Sebenarnya Dengan Hilangnya Bidari Bilangnya Penceran Ini Sebenarnya Ada Banyak Sesuatu Yang hilang Menurut kami Satu Kekeluargaan Menjadi Hilang Tadinya 17 Agustus Kumpul Keluarga Hilang Masa-masa Nih Usaha-usaha Kecil Jualan Itu Akhirnya Hilang Kemudian Kita Tidak Punya Ciri Khas Lagi Sebenarnya Meskipun Ini Tradisi Di awal Dari Belanda Tapi Sudah Berubah Makna Jangan Kita Jangan Masih Belandanya Sebenarnya Sejak 17 Sudah Berubah Makna NKRI Nasionalisme Itu Yang harus Kita Tanam Masih Masih Galak Dekat Dekat Itu Gaby Belandanya Hanya Ada Kecik Ati Ditambah Lagi Kagek Usaha Kagek Kapal Kalo Abang Makin Lama Makin Hilang Karena Kati Toluan Tadi Ya Dia Nggak Jual Dimana Momen Dia 17 Agustus Ini Artinya Sekarang Kati Bida Dia Berjualan Sepi Sepi Nah Itu Kati Momen Melih Itu Tadi Salah Satu Sampai Kesitu Pengaruh Jadi Tadi Langsung Mengdayat Merasa Kade 17 Agustus Ngundang Keluarga Ngumpul Masak Masak Terasa Nah Setiap Tahun Jadi Inggetan Kita Ngumpul Lagi Rumah Ngundayat Karena Kebenaran Ada Rumah Boyu Itu Kumpul Kadang-kadang Yang Dari Dosun Jakarta Pun Balik Nah Itu Mumpul Jadi Mang Cepice Sekilas Kita Bernostalgia Aku Baik Biasaan Kebiasaan Mengbingin Dalam Menyambut Hari Raya Kemerdekaan 17 Agustus Ini Yang Sekarang Ini Mungkin Kita Bisa Neman Neman Nelagi Banyak Ilan Mudah-mudahan Pandemi Segera Berakhir Mudah-mudahan Pandemi Berakhir Dan Diadok Lagi Siap Aku rasa Pemerintah Akan Memikirkan Itu Insyaallah Kita Sama-sama Bodoa Nah Mang Cepice Demikianlah Dulu Dari kami Kalau Memang Ada Salah-salah Kato Baik Dari Narasi Atau Di Video kami Kami Mohon Maaf Kepada Allah Kami Mohon Ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sama-sama Sama-sama Terima kasih telah menonton!